Black Pals, tau gak pabrikan motor mana yang paling lama ikut serta dalam kejuaran MotoGP? Yap, Black Pals. Jawabannya adalah Honda. Honda pertama kali terlibat dalam kejuaran dunia Grand Prix motor pada tahun 1959. Selama beberapa tahun kemudian, Yamaha juga memasuki dunia Grand Prix motor pada tahun 1961. Namun nyatanya, kipra Honda lebih dari itu. Kini sudah lebih dari 60 tahun sejak Honda pertama kalinya menjejakkan kaki mereka di balapan motor yang paling bergensi. Di muka bumi, yaitu MotoGP. Oke, tanpa basa-basi bersama gue, Iqbar Ramadan. Welcome to Black Life Black Story, The Builder. Honda memang tidak bisa lepas dari dunia balapan. Mulai dari F1, GT Touring, WSBK, sampai MotoGP. Dan Honda selalu berpartisipasi dalam ajang bergensi tersebut. Dikarenakan pendiri Honda, Sochiro Honda, ini memang penggemar balap. Impian pertamanya saat mendirikan Honda adalah untuk bisa balapan di kancah dunia. Perjalanan Honda di dunia balap lalu dimulai dari ambisi Sochiro Honda untuk turun di Isle of Man City. Waktu itu, masih menjadi salah satu seri dari Grand Prix of Motorcycle Racing atau sekarang MotoGP. Honda pertama kali masuk ke ajang balapan motor pada tahun 1955. Kala itu, Honda membawa water Grand Prix pertama mereka, Honda RC142 yang bermesin twin silinder segaris 125cc. Honda RC142 ini mampu untuk menghasilkan tenaga sebesar 17,7 HP pada 13.000 RPM. RC142 hanya memiliki berat kosong 87 kg, termasuk bobot yang sangat ringan pada masanya. Pada balapan itu, Honda menerjunkan empat pembalap. Naomi Taniguchi, Glitchi Suzuki, Setsuke Tanaka, dan juga Junso Suzuki. Dan Honda menjadi pabrikan Jepang pertama yang memutuskan terjun ke ajang balap internasional. Hasilnya tidak buruk. Honda mampu untuk finish di posisi 6, 7, 8, dan juga 11. Not bad ya bagi pabrikan yang pertama kali ikut balapan pada balapan Grand Prix. Kipra Honda pada Isleman of TT 1959 ini membuat gempar dunia roda duar Eropa. Mereka menyebut Honda RC142 sebagai strange machine from east, yaitu motor aneh dari tibur. Bisa dibilang, tahun tersekses Honda pada periode ini datang dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1967. Di mana Honda mampu menangkan semua gelar pabrikan di semua kategori yang ada. Terutama pada tahun 1967, Honda yang waktu itu diperkuat oleh Mike Hallwood yang sedang berusaha merebut gelar GP500 dari tangan MV Augusta dan juga Giacomo Agustini. Honda memberikan Mike Hallwood ini Honda RC181 bermesin 4 silinder segaris bertanaga 85 HP pada 12.000 RPM untuk melawan Agustini dan juga MV Augusta GP500 miliknya. Di akhir musim, baik Agustini dan juga Hallwood sama-sama memenangkan 6 balapan. Regulasi tahun 1967 menghitungkan 6 hasil terbaik untuk masuk ke dalam perhitungan poin. Namun, karena Hallwood dan juga Agustini ini masing-masing punya 6 kemenangan, maka jumlah podium kedua yang jadi penentunya. Jet Agustini punya 3 finish podium 2, sementara Hallwood hanya punya 2 finish di podium 2. Akhirnya, gelar itu jatuh ke tangan Agustini. Honda kemudian memutuskan untuk mundur dari Grand Prix of Motorcycle Racing pada tahun 1968. Karena waktu itu, FEM mengeluarkan regulasi pembatasan silinder yang dilihat Honda lebih menguntungkan mesin dua tak. Total dari tahun 1959 sampai dengan 1967, Honda memenangkan 138 balapan dari semua kelas yang diikuti. Dan di tahun 1968, mereka memutuskan untuk fokus ke proyek Formula One. Namun, Honda tidak bisa jauh dari Grand Prix of Motorcycle Racing. Di pertengahan tahun 70-an, Honda mengalami keadaan stagnan pada divisi R&D motor mereka. Karena merasa perlu untuk mengembangkan teknologi, mereka kembali dan juga tidak ingin tertinggal dari pabrikan lain di sektor motor. Honda akhirnya mengumumkan kembalinya mereka pada Grand Prix of Motorcycle Racing pada November 1977. Pengumuman Honda ini membuat para pencipta roda dua bertanya-tanya. Bagaimana cara Honda menghentikan mesin dua tak yang semakin kencang dan juga reliable? Apalagi waktu itu, MV Agusta yang menguasai GP500 selama dua dekade lebih dan punya teknologi empat tak yang paling mutakhir, kalah dengan mesin dua tak sederhana dari Yamaha dan juga Suzuki. Sehingga memunculkan spekulasi bahwa Honda akan mulai menggunakan mesin dua tak pada comeback mereka ini. Proyek kembalinya Honda ini kemudian dinamai New Racing Project. Dan proyek ini nantinya melahirkan salah satu motor Honda yang paling eksotis yang pernah ada, NR500. NR500 mengusung teknologi baru yang dihasilkan oleh insinyur-insinyur muda Honda. Teknologi itu adalah oval silinder. Hidunya sederhana, yaitu menumpuk ruangan di dua silinder reguler pada satu silinder besar yang berbentuk oval. Sehingga secara kaset mata NR500 memang bermesin empat silinder. Namun sebenarnya punya delapan silinder. Keren! Mesin ini mampu digeber sampai 23.000 RPM dan menghasilkan tenaga sebesar 130 HP. Namun karena mesin ini sangat rumit, Honda perlu waktu untuk menyempurnakannya. Sehingga NR500 baru siap pada musim 1979. Dan turun di seri Inggris, Honda merekrut Takazumi Katayama dan juara GP350 Mike Grant. Ekspetasi dan rasa penasaran tinggi menyelimputi kembalinya Honda di GP500 waktu itu. Apalagi para rivalnya yang dibuat ketar-ketir dengan suara NR500 yang menggelegar. Tapi para rival ini mulai bisa merasa lega karena pada saat e-kualifikasi, NR500 mulai mengalami banyak masalah. NR500 mempunyai permasalahan utama pada engine brake mesin yang terlalu ganas. Akselerasi yang kurang mumpuni dan juga berat yang membuat motor tidak stabil. Honda kemudian mendirikan Honda Racing Company atau HRC pada 1981 sebagai komando utama tim Honda di GP500. Yoichi Oguma selalu memberikan proposal pembuat motor baru. Kali ini bermesin dua tak. Shinichi Miyakoshi ditunjuk sebagai proyek leader dari NS Project. Miyakoshi lalu secara khusus mengunjungi balapan di sirkuit Asen Belanda pada Juli 1981. Miyakoshi berpendapat kalau sebenarnya motor di kelas 350 punya waktu yang mirip dengan motor kelas 500. Ternyata benar. Motor tercepat di GP350 mampu untuk start dari baris kedua GP500. Hasil ini membenarkan dugaan awal Miyakoshi untuk merancang motor baru yang berpusat pada pengendalian dan juga kesimbangan daripada power. Membuat karakteristik motor yang mirip dengan motor GP350, Miyakoshi lalu merancang NS500 untuk punya mesin tiga silinder. Mesin tiga silinder ini dirancang untuk mendapatkan keuntungan dari bobot yang lebih ringan, membuat motor ini lebih gesit dan juga lincah. Kemudian untuk valve mesinnya, Miyakoshi memutuskan untuk menggunakan reed valve yang biasa dipakai di motor trail. Valve ini membuat motor tetap bisa menjaga tenaganya dan tidak kehilangan tenaga secara signifikan pada saat de-akselerasi. Juga membantu motor untuk lebih mudah di starter. Ingat pada zaman itu, GP500 masih menggunakan sistem push start. Sehingga motor yang lebih mudah dihidupkan akan mendapatkan keuntungan. Wheelbase-nya dari NS500, ini dibuat lebih pendek dari NR500 untuk mendapatkan film pengendalian yang mirip dengan moto GP350. Di tahun 1982, Honda menerjunkan tiga NS500 dan satu NR500 atas permintaan dari Honda yang tetap belum ikhlas NR500 diganti. Hasilnya, bersama Freddy Spencer, NS500 ini bisa langsung naik podium di balapan pertama, meraih kemenangan pertama mereka di GP Belgia. Freddy Spencer menerjunkan dari motornya, apa cara untuk menangkan motosikkel. Di tahun 1983, Freddy Spencer ini mampu untuk merebut gelar juara dunia GP500 mengalahkan Kenny Robert yang menunggang Yamaha bersama NS500. Spencer ini berhasil memenangkan 6 balapan dan juga mengalahkan Robert dengan selisih 2 poin. Waktu itu, Spencer berhasil menjadi juara dunia termuda GP500. Keberhasilan Honda, ini bersama Spencer ini tidak membuat Oguma termakan rasa senang berlebihan. Oguma sadar kalau misalnya mesin NS500 perlu untuk di-upgrade. Karena mesin 4 silinder, Yamaha dan juga Suzuki, ini sangat bertenaga dan juga menyulitkan di lintasannya. Proyek New Sprint Racing ini dimulai seminggu setelah Honda memenangkan gelar GP500 pertama mereka bersama Freddy Spencer. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat motor yang lebih kompetitif menggunakan mesin 4 silinder. Sebagai acuan dari proyek ini, Honda kembali meneliti motor gagal mereka, NR500. Frame dari NR500 ini dinilai cocok menjadi titik mulai karena bisa menampung mesin dengan dimensi yang lebar. Honda juga mengadopsi susunan mesin yang unik, yaitu menggunakan single crank di mesinnya. Sehingga mesin Viver Honda dapat menghemat tempat dan lebih kompak dari mesin 4 silinder kebanyakan. NSR500 pertama resmi diperkenalkan pada awal 1984. Pada musim pertamanya ini, hanya Freddy Spencer yang bisa menunggang NSR500. Freddy Spencer juga masih diberikan NSR500 oleh Honda. Berjaga-jaga jika NSR500 mengalami kerusakan parah. Hasilnya, Freddy Spencer ini masih lebih banyak memilih untuk mengendarai NSR500 daripada NSR500. Karena NSR500 masih sulit untuk dikendalikan. Untuk meningkatkan pengendaliannya, Honda kemudian merecycle part-part NR500 yang tidak digunakan. Alhasil, tahun 1985, Freddy Spencer ini mampu untuk kembali menjadi juara dunia di GP500 dan juga di GP250 sekaligus. Dalam perjalanannya, NSR500 ini kemudian menjelma sebagai motor terbaik di GP500. NSR500 ini memenangkan banyak gelar bersama pembalap-pembalap legendaris Honda seperti Spencer pada tahun 1985, Wayne Gartner di tahun 1987, Eddie Lawson di tahun 1989, Mike Dohan ini di tahun 1994 sampai dengan 1998, dan juga Valentino Rossi pada tahun 2001. Pada tahun 2001, Honda berhasil mengumpulkan 500 kemenangan mereka di sepanjang keikut sertaan mereka di GP dari tahun 1959. NSR500 terus dipakai sampai dengan tahun 2002, di mana saat itu GP500 ini berganti nama menjadi MotoGP dan juga memulai era 4-tac modera. Tahun 2002 menjadi awal era baru dari MotoGP 4-tac. Honda kemudian merancang RC211V, nama RC ini kembali digunakan sebagai tanda kembalinya Honda ke mesin 4-tac. Sementara, 211V ini adalah sebuah kode yang mengindikasikan kalau misalnya RC211V ini adalah motor pertama Honda di MotoGP pada abad ke-21 dan juga memakai mesin V. RC211V sendiri ini dirancang untuk menggunakan mesin 5 silinder, tepatnya mesin V5 yang sangat bertenaga. Bentuk dari RC211V sendiri juga sangat berbeda dengan NSR500, di mana pada saat itu semua pabrikan masih menggunakan bodi lawas mereka namun dengan mesin 4-tac baru. Honda memilih untuk membuat bodi baru juga. Hasilnya ada salah satu motor yang paling cantik yang pernah membalap di MotoGP. Tarikan bentuknya serba tajam dan juga tegas. Mesinnya walaupun 5 silinder dapat dibuat dengan compact, dan yang paling penting yang menunggang RC211V adalah Valentino Rossi. Rossi mengungkapkan kalau misalnya RC211V tahun 2002 adalah salah satu motor yang paling liar, yang pernah dia tunggangi. Hal ini karena RC211V generasi pertama belum punya perangkat pengemendalian elektronik. Sehingga untuk mengendalikan motor tersebut, Rossi perlu bertumpu kepada kepekaan pergelangan tangannya. Musim 2002 dibuka dengan kemenangan beruntung Honda dari GP Jepang sampai dengan GP Jerman. Semua balapan pada paru musim pertama dimenangkan oleh 2 Repsol Honda. Valentino Rossi menang 8 kali dan juga Tohru Ukawa menang 1 kali. Ah, nggak... Hey, stop! Pada pertengahan akhir musim, RC211V ini kemudian juga diberikan ke Alex Barros. Hasilnya, Barros juga bisa menang di 2 balapan. Dominasi Honda ini semakin menjadi-jadi pada tahun 2003. Di mana Honda mampu untuk menang di 15 balapan dari 16 balapan yang ada. Dominasi ini juga didukung dengan talenta-talenta Honda yang mumpuni pada waktu itu. Sebut aja Rossi, Biagi, Gibernau, Hayden, dan juga Tamada. Namun, karena mengalami masalah dengan Rossi pada tahun 2003, Honda kemudian harus berpisah dengan jagoan utamanya itu pada musim 2004. Hilangan Rossi ternyata memberi dampak yang lebih besar daripada yang Honda kira. Honda hanya mampu menang 7 balapan di tahun 2004. Meskipun, gelar konstruktor masih jadi milik Honda. Namun, Rossi dan juga Yamaha bisa kapan saja mengalahkan mereka. Musim 2005 menjadi musim yang paling buruk buat Honda di MotoGP era 990 CC. Honda hanya berhasil menang di 4 balapan. Honda akhirnya kehilangan gelar pembalap dan juga konstruktor pada musim 2005. Musim 2006, Honda mempercayakan pengembangan motor kepada Nicky Hayden. Hayden menjadi pembalap Honda paling baik pada akhir musim secara proverma. Untuk musim 2006, Honda tidak banyak melakukan perubahan pada RC211V, melainkan hanya revisi kecil-kecilan di beberapa sektor yang lemah. Hal ini dikarenakan Honda juga sedang bersiap-siap untuk menyambut regulasi baru untuk tahun 2007. Di akhir musim 2006, Hayden berhasil merebut gelar juara dunia dan juga menjadi pembalap pertama yang mengalahkan Valentino Rossi di era MotoGP empatak. Honda kemudian menutup era 990 CC dengan berhasil mendapatkan 4 gelar konstruktor dan juga 3 gelar pembalap. Pada awal MotoGP era 800 CC, Honda mempercayakan pengembangan motor pada Danny Pedrosa. Bobot Pedrosa yang ringan dan juga skill balap yang mumpuni, membuatnya ditunjuk sebagai jagoan utama Honda pada era itu. Pada awal era 800 CC, Honda mengembangkan RC212V yang memakai mesin V4, berbeda dengan RC211V yang bermesin V5. Secara teori ini ya, walau RC212V ini memiliki kapasitas lebih sedikit, namun dengan bobot yang lebih ringan dan pengendalian yang lebih presisi, ini membuat RC212V dapat mencetak waktu putaran yang sama atau bahkan lebih baik daripada RC211V. Pada era 800 CC ini, juga banyak regulasi baru untuk MotoGP yang masih diterapkan sampai dengan sekarang, seperti penggunaan one-time manufaktur dan juga penggunaan ecu yang lebih advance. Pada tahun 2007, Danny Pedrosa ini berhasil duduk di peringkat runner-up, namun dengan selisih poin lebih dari 100 poin dari Casey Stoner yang jadi juara dunia. Tahun selanjutnya, pada tahun 2008, Pedrosa hanya bisa duduk di peringkat 3 kelas main akhir, di bawah Stoner dan juga Rossi. Dan pada akhir 2008, Nicky Hayden ini memutuskan untuk pindah dari Honda ke Ducati. Yang membuat, Andrea Dovizioso ini yang waktu itu membela tim satelit naik pangkat membela tim pabrikan. Pada tahun 2009, Pedrosa lagi-lagi menuduki peringkat ketiga di kelas main akhir, dan kali ini kalah dari duo Yamaha Lorenzo dan juga Rossi. Tahun 2010, Pedrosa dan juga Honda terbantu dengan cenderanya yang menimpa Valentino Rossi, sehingga Pedrosa dapat duduk di peringkat 2 kelas main di bawah Lorenzo. Tahun 2011, Honda memutuskan untuk merekrut Casey Stoner dari Ducati. Namun karena pada waktu itu, Dovizioso ini masih punya kontak sampai dengan akhir tahun. Maka tahun 2011, Honda Repsol ini menurunkan 3 motor untuk 1 musim. Ini adalah pertama kalinya sejak era GP500. Pembalap di tim pabrikan ini lebih dari 2 orang. Pada balapan pertamanya, Casey Stoner langsung memenangkan balapannya. Tahun 2011, Casey Stoner ini berhasil menjadi juara dunia, dan Andrea Dovizioso ini duduk di peringkat ketiga. Pada tahun 2012, MotoGP memasuki era baru lewat penambahan kapasitas motor menjadi 1000 cc, dan juga pembatasan enjin jadi 4 silinder saja. Perubahan ini bertujuan untuk membuat MotoGP lebih bersahabat pada sisi ekonomi dan juga menarik pabrikan lainnya. Karena mesin 4 silinder 1000 cc lebih lazim dan juga digunakan di jalan raya. Casey Stoner dan juga Dani Pedrosa kini jadi jagoan utama Honda, setelah Andrea Dovizioso ini pindah ke Yamaha Tech 3. Sayangnya, Stoner terkena cedera pada tengah musim dan juga harus up-ten beberapa seri. Honda lalu mengalihkan fokusnya ke Dani Pedrosa. Pedrosa secara mewujudkan mampu untuk menantang Lorenzo untuk memperebutkan gelar juara dunia. Bersama dengan RC213V, generasi pertama. Pedrosa ini mampu menang 7 balapan pada tahun 2012, dan menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di tahun itu. Namun, Pedrosa gagal menjadi juara dunia karena terjatuh di dua seri krusial, di GP Misano dan juga GP Australia. Meskipun gagal mendapatkan gelar juara dunia pembalap, namun pada tahun 2012 Honda memenangkan gelar konstrukter. Tahun 2013 menjadi era baru bagi Honda setelah pensiunnya Casey Stoner. Honda memutuskan untuk merekrut talenta baru dari Moto2, Mark Marquez. Mark Marquez membawa Honda RC213V, generasi kedua, untuk memenangkan MotoGP pada tahun pertamanya 2013. Bersama Marquez, Honda merebut 6 gelar juara dunia pembalap dari 2013 sama dengan 2019. Namun, dominasi Honda dengan Marquez harus terhenti pada tahun 2020, saat Marquez mengalami kecelakaan parah dan juga harus cedera. Selama Marquez jadera, Honda belum dapat membuat motor yang bisa menangkan kejuaraan dunia lagi. Terlalu bertumpu pada Marquez yang menyebabkan Honda telah menyadari kekurangan motor mereka yang menumpuk. Sementara itu, pesan yang mereka, terutama Ducati, ini mengalami perkembangan yang signifikan, menyebabkan Honda terpuruk. Bahkan, dengan Marquez yang mulai sembuh, Honda belum bisa meraih kejayaannya lagi seperti sebelumnya. Kini, memasuki musim 2024, Honda berusaha untuk bangkit dari keterpurukan mereka di tahun 2022, di mana mereka tidak bisa menang satu pun balapan. Dan kini, tinggal menunggu bagaimana Honda mampu untuk melakukan sesuatu di musim 2024 ini. Karena seperti yang pernah Honda lakukan di masa lalu, Honda adalah pabrikan yang bekerja keras untuk selalu jadi yang terdepan. Nah, itu dia Black Pass sejarah panjang sebut rantang Honda di MotoGP. Kira-kira di tahun 2024, apakah Honda akan bangkit dari keterpurukan? Kita tungguin saja. Makanya, jangan sampai kelupaan juga nih buat Black Palace untuk like, subscribe, dan juga komen di channel YouTube-nya kita, Black Experience. Sekali itu, saya Iqbaran Badan pamit. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi. GAS! Terima kasih telah menonton